1. Sudah ada 500 ribu orang di Brazil terserang virus ini, tidak hanya di Brazil tapi juga di belahan dunia lainnya. Hal ini terjadi sejak pertengahan 2015, setidaknya sekitar 500 ribu penduduk tertular virus ini. 2. Penyebaran Zika bertepatan dengan peningkatan jumlah bayi penderita mikrosefali, yaitu suatu kondisi di mana otak janin tidak tumbuh dengan sempurna, bayi lahir dengan kepala abnormal dan berukuran kecil. 3. Virus Zika Picu Bayi Lahir Cacat Serius Virus ini telah menyebabkan cacat lahir yang serius pada ribuan bayi di Brazil. 4. Bagaimana Gejala Saat Terserang Virus Zika Serangan virus Zika ditandai dengan adanya gejala seperti ruang, demam, rasa sakit pada sendi, dan mata merah. Selain itu, juga nyari otot dan sakit kepala. 5. Virus Zika Ditemukan Dari Seekor Monyet Virus Zika sendiri rasanya memang seperti nama hutan tempat di mana virus ini berhasil diisolasi. 6. Nyamuk Dari Genus Aedes Disinyalir Jadi Tukang Post Virus Zika Nyamuk bergenus Aedes adalah pembawa yang paling umum dari penyakit ini. 7. Infeksi Virus Zika Tidak Menyebabkan Penurunan Trombosit Serangan Virus Zika hanya menunjukkan penurunan kadar sel darah putih dan tidak menyebabkan penurunan kadar trombosit delapan. Virus Zika menyebar semakin banyak di musim hujan. Meskipun sampai sekarang belum ada pasien yang difonis terinfeksi, namun kita semua patut waspada virus Zika dapat menyerang kita di musim hujan. 9. Virus Zika Sangat Berbahaya Bagi Wanita Hamil Virus Zika bukan hanya berbahaya bagi wanita hamil, tapi juga orang dewasa lainnya. 10. Sampai Saat Ini Belum Ada Vaksin Untuk Virus Zika Sebaiknya masyarakat dunia tetap waspada dan melakukan pencegahan, karena memang sampai sekarang belum ada vaksin untuk mengatasi virus ini. 11. Pencegahan Yang Harus Kamu Lakukan Agak Terhindar Dari Penyebaran Virus Zika Caranya bisa dengan menggunakan obat nyamuk, pakaian yang melindungi sebagian besar tubuh dan sebaiknya berwarna terang, dan tidur menggunakan kelambu. 10. Pencegahan Yang Harus Kamu Lakukan Agak Terhindar Dari Penyebaran